Ini adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh website ini dan kita bisa menghasilkan uang dari website ini meskipun tanpa pengalaman, cukup modal hp aja dan pastinya 100% gratis. Oke teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb. Di video kali ini saya akan sharing sebuah website, nama websitenya adalah calories.com dan ini adalah sebuah website yang bisa kita gunakan untuk mengubah foto yang awalnya rusak menjadi bagus. Dan di sini saya akan sharing juga gimana caranya menghasilkan uang dari calories foto ini. Jadi kalau kalian punya foto-foto yang kurang bagus, nanti kita bisa jadikan yang bagus dan kita bisa menghasilkan uang dengan cara itu. Kemudian untuk tampilan website dari calories ini seperti ini, nanti kita tinggal drag and drop image, kemudian nanti akan otomatis terrestorasi ya. Jadi nanti di sini website ini menggunakan AI All Photo Restorer ya teman-teman, jadi bisa membuat foto yang lama menjadi baru. Nah kemudian untuk metode penarikannya nanti, kalau misalnya kita sudah dapat uang, di sini metode penarikannya menggunakan Paypal ya. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki saldo Paypal atau e-wallet Paypal, bisa bikin terlebih dahulu, silakan klik aja di bagian daftar di sini. Kemudian nanti teman-teman bisa daftar dengan menggunakan rekening pribadi aja, dan cara daftarnya cukup menggunakan email, tidak perlu kartu kredit dan sebagainya ya. Kita cukup daftar lewat email aja, dan daftarnya juga gratis ya. Oke teman-teman langsung aja kita bahas gimana cara menghasilkan uang dari website ini. Sebelum kita ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan tidak henti-hentinya di sini, saya selalu mengingatkan, waspada selalu dengan scam call, hati-hati modus penipuan yang mengatasnamakan channel ini, karena channel ini tidak pernah menghubungi siapapun, dan tidak pernah meminta sesuatu apapun, apalagi informasi pribadi dari teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang review aplikasi penghasil uang lainnya, bisa teman-teman cek aja di channel ini ya, karena di sini banyak banget membahas tentang aplikasi penghasil uang, aplikasi penghasil saldo dana, OVO, GOP, PayPal, website penghasil uang, ada juga mining bitcoin dengan menggunakan HP aja ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Di sini, untuk kalian yang belum memiliki skill editing, website Colorist ini sangat cocok untuk kita gunakan untuk editing foto dari foto yang jadul menuju ke foto yang baru. Jadi ini benar-benar tidak membutuhkan skill ya, instant, 100% otomatis. Jadi nanti teman-teman, nggak perlu khawatir kalau misalnya benar-benar tidak memiliki basic skill untuk editing, jadi kita benar-benar bisa menggunakan website ini 100% ya. Oke teman-teman, sekarang akan saya ajarkan gimana caranya mengubah foto dari foto jadul menjadi foto yang bagus dengan menggunakan website Colorist ini. Nah yang pertama di sini yang perlu kita siapkan adalah fotonya ya. Jadi di sini admin sudah menyediakan 2 foto, kita coba foto yang pertama ya. Di sini untuk websitenya sendiri, supportnya adalah jpg, jpeg, dan png ya. Jadi nanti selain itu silakan teman-teman convert dulu. Nah di sini caranya tinggal kita drag and drop aja kayak gini ya. Fotonya ini juga bisa kalian gunakan dengan menggunakan HP ya. Tapi di sini admin mencobanya dengan laptop. Di sini tinggal kita drop aja ya. Kemudian nanti akan langsung diproses. Dan hanya membutuhkan waktu 5 detik aja. Oke sekarang kita lihat prosesnya di sini. Untuk prosesnya sendiri tergantung dari layanan internet ya. Jika internetnya bagus, maka prosesnya juga akan semakin cepat. Oke teman-teman bisa kita lihat di sini. Yang awalnya fotonya hitam putih sekarang menjadi berwarna ya. Dan kita bisa lihat di sini warna kulit, warna baju, warna rambut. Kemudian backgroundnya juga di sini hampir terlihat seperti nyata ya teman-teman. Nah jika kita sudah selesai untuk meng-colorisnya, kita langsung aja download. Nah caranya seperti itu ya. Kemudian nanti di sini kita bisa mengulanginya lagi. Seperti cara yang tadi admin contohkan. Nah kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita menghasilkan uang dengan menggunakan website coloris ini? Kita membutuhkan satu website lagi. Nah website yang kita butuhkan selanjutnya adalah website fiverr ya teman-teman. Siapa yang tidak tahu fiverr, ini adalah sebuah website freelance yang sudah terbukti membayar. Dan di sini dengan menggunakan website coloris tadi, kita bisa menghasilkan ratusan dolar per bulannya ya. Dan ini adalah potensi yang sangat besar. Nah sekarang kita coba ya teman-teman. Kita set aja di sini, kita ketikan restoration photo. Oke seperti ini. Nah di sini ada ya, foto restoration kita pilih, kemudian kita klik search. Nah kita bisa lihat di sini, banyak banget jasa-jasa untuk merestorasi foto. Bahkan ada juga yang hanya coloris aja. Jadi foto yang awalnya hitam putih, diubah menjadi foto berwarna. Dan ini adalah contoh-contohnya yang bisa kita lihat ya. Dan di sini untuk satu harganya ya teman-teman itu 10 dolar. Dan ini harga yang lumayan murah ya. Jadi sebenarnya mereka itu bukannya tidak bisa ya. Tapi daripada membuang waktu, mendingan mereka lebih membayar orang untuk melakukan restorasi foto agar mereka lebih menghemat waktu. Ini adalah contoh-contohnya juga. Dan yang seperti ini itu dibayar 5 sampai 15 dolar. Tergantung dari penawaran yang kita berikan kepada mereka. Nah sebagai contoh di sini, kita bisa melihat di sini ya teman-teman. Kita cek satu persatu ya, dari masing-masing penjual atau penjual layanan jasa untuk merestorasi foto. Nah di sini untuk Yoke Wall, dia sudah berhasil merestorasi 986 kali atau sudah mendapatkan 986 pesanan dengan restorasi foto. Kemudian ini juga 99, ini 641, dan ini 322. Nah apakah potensi ini bagus untuk kita gunakan juga? Ya tentu saja ini adalah peluang yang sangat besar ya teman-teman. Jadi kalau sekarang ini sudah ada buktinya, ini bahkan ada yang seribu lebih ya, dengan harga 10 dolar. Jadi kenapa kita tidak ikutan juga untuk mengambil peluang bisnis ini dengan cara menyediakan jasa untuk restorasi foto. Tapi tentunya ini tidak instan ya, kita setiap harinya itu harus meluangkan waktu setidaknya 1 sampai 2 jam per hari untuk memberikan promosi karena kita itu masih baru untuk layanan jasa seperti ini. Jadi kalau kita tidak gencar mempromosikan, maka kita tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Nah langkah pertama yang harus kita lakukan dari website Viver ini untuk membuka layanan jasa adalah membuat gigs. Nah gigs itu apa? Gigs itu adalah layanan. Nanti kalau kita sudah membuat gigs, maka kita akan memiliki tampilan profil yang seperti ini ya. kemudian selanjutnya kita akan coba ya teman-teman untuk restorasi yang sampai pesanannya lumayan banyak ya. Kita cek aja yang ini. Oke, kita pilih. Di sini yang bisa saya berikan tips buat teman-teman ya agar cepat. Yang pertama kita harus menggunakan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya seperti ini. I will restore, retouch, repair, and colorize your old photo. Jadi ini adalah layanan yang dia berikan. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh-contoh karyanya juga ya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin membuat gigs, pastikan kalian harus memiliki contoh-contoh seperti ini agar mereka itu bisa melihat kira-kira karya kalian itu seperti apa ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian berikutnya di sini teman-teman, ini my service. Nah di sini teman-teman nanti copy paste aja ya. Cari yang terbaik untuk service apa yang bisa kalian berikan ketika kalian menggunakan atau memberikan jasa untuk layanan colorize photo. Nah misalnya di sini kalian bisa memberikan layanan restorasi dan retouching, kemudian color correction dan sebagainya. Dan di sini kalian juga bisa memberikan, kita tidak bisa melakukan apa. Jadi kalian harus memberikan standar, kemudian memberikan promo dan diskon juga ketika kita baru aja membuka jasa di lapak ini. Kemudian untuk harganya ya teman-teman, di sini karena kita baru ya nantinya ya, kita memberikan harga mulai dari 5 dolar. Jadi di sini untuk satu foto, kita bisa memberikan harga seperti itu. Kemudian ini untuk yang harga basic ya, kemudian untuk yang harga standar di sini, tentunya di sini ada pilihan. Misalnya yang basic tadi ya, yang basic ini 5 hari kerja, kemudian hanya untuk satu gambar saja. Jika standar, maka harganya naik, tidak 10 dolar, tapi 25 USD. Dan di sini lebih cepat pengerjaannya, 4 hari selesai. Untuk satu foto, high resolution, kemudian commercial to use. Dan untuk yang premium, di sini harganya bisa mencapai 35 USD per satu foto. Dan di sini lebih cepat lagi, karena high priority ya, bayarnya lebih mahal, jadi tentunya lebih cepat dikerjakan. Ini untuk satu gambar saja ya, kemudian source pairnya juga, high resolution dan commercial for use. Jadi ini bisa kita tiru ya teman-teman, ketika nanti kita membuat gigs di website ini. Kemudian kita coba yang lainnya ya, yang berhasil menjual hingga 1000 lebih dengan harga 10 dolar. Nah di sini kita bisa lihat, ini adalah contoh-contohnya, sebentar masih loading ya. Nah yang kita cek dulu ininya ya teman-teman. Kita bisa lihat dulu di sini, komentar-komentar mereka. Kemudian berikutnya, apa saja yang bisa kita berikan ketika mereka menggunakan jasa kita. Nah di sini ya, ini bisa kita tiru, bisa kita kopas, kemudian untuk layanannya di sini, yang basic, yang standar, kemudian yang premium. Nah di sini tidak ada keterangan lebih lanjut ya teman-teman, hanya saja di sini, mereka mengutamakan kecepatan untuk mengerjakannya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, kita bisa mengkopas untuk history atau deskripsi yang mereka gunakan. Jadi di sini, saran saya ketika kita baru saja menggunakan jasa layanan seperti ini, pastikan kita membuka harga yang lebih murah dari yang lainnya, tapi service kita usahakan maksimal. Nah ini juga ada layanan harga yang 5 dolar ya. Nah di sini, I will do your photo restoration, photo retouch, and colorist photo di 24 jam. Jadi 24 jam langsung selesai. Nah ini adalah upaya bentuk penawaran ya. Jadi kita bisa menggunakan layanan yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya gitu saja ya, peluang bisnis yang bisa kita gunakan untuk freelance menghasilkan uang secara online dari colorist photo kayak gini. Jadi di sini 2 website yang bisa kita gunakan. Yang pertama, website colorist. Ini adalah link websitenya ya, colorist.com. Kemudian yang kedua, di sini kita bisa menggunakan fiverr.com. Ingat, kalian harus mendaftar dan membuat akun terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, bisa membuat gigs. Bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya, atau pengen dibuatkan tutorial lanjut gimana caranya menghasilkan uang dari website fiverr, bisa ketikkan aja di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya seperti itu dulu ya teman-teman yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.